cuman dari seperempa tepung ketan bisa menghasilkan mochi ekonomis isinya selai anak-anak bakalan suka banget tukap ini aku jual Rp5.000, mochinya kenyal banget, ini tuh super duper enak cocok buat teman-teman yang mau jualan di sekolah, langsung aja yuk kita ke resepnya nah pertama disini aku akan sangrai terlebih dahulu, maizena sekitar 50 gram, ini sebagai balurannya nanti ini kita sangrai dulu sampai benar-benar matang nah kalau dirasa saat diaduk seperti ini udah terasa ringan, artinya udah matang, sekarang kita matikan kompor dan kita sisihkan dalam order sudah aku siapkan 250 gram tepung ketan tambahkan 75 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, aduk sampai semuanya tercampur dengan merata masukkan 275 mili air, disini aku tambahkan dengan 1 bungkus susu kental manis ini kita tuang sambil kita aduk-aduk seperti ini, sampai semuanya tercampur dengan merata kalau semuanya udah tercampur merata, disini terakhir kita masukkan 3 senok makan minyak goreng kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata nah kalau udah disini bakalan aku bagi adonannya menjadi 4 seperti ini untuk satu wadah sekitar 175 mili lanjut disini bakalan aku kasih pewarna, aku menggunakan merek kupu-kupu disini ada warna pink, ungu, biru, dan juga coklat masing-masing sebanyak 10 tetes, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini nah kalau udah rata semuanya, sekarang kita akan kukus disini untuk kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya kemudian ini kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang jangan lupa untuk tutup kukusannya menggunakan kaya sebet supaya nanti uap air tidak menetes setelah 15 menit untuk adonan mochinya, ini udah matang sekarang kita keluarkan nah kemudian selagi panas, disini bakalan aku aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini fungsinya apa? supaya nanti adonan mochinya itu bisa lebih lentur lagi kalau teman-teman punya silikon matte, bisa diaduk-aduk di silikon matte jadi kita tumbuk-tumbuk seperti ini, supaya nanti adonannya itu bakalan lebih lentur lagi nah kalau udah agak hangat, disini bakalan aku tarik-tarik menggunakan tangan jangan lupa untuk tangannya kita pakai sarung tangan ya ini bakal aku kerjain yang warna ungu dulu dan yang warna yang lainnya itu harus ditutup menggunakan kain sebet seperti ini supaya nanti tidak kering nah sebelumnya disini udah aku siapkan untuk isiannya ada oreo yang udah aku tumbuk kemudian ditambahkan dengan susu kental manis sedikit selain rasa strawberry, blueberry, dan juga coklat nah ini untuk yang warna ungu, sekarang mau aku tarik-tarik seperti ini karena ini beneran lengket banget makanya harus pakai sarung tangan seperti ini ini kita tarik-tarik seperti ini sampai bener-bener adonan mochinya itu lentur ya kalau belum lentur, ini kelihatan banget pas ditarik seperti ini bakalan putus tapi kalau udah kelamaan bakalan bisa panjang seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ini udah lentur mochinya nah kalau udah, sekarang kita lanjut untuk bejain warna yang lain sampai luntur seperti ini nah untuk semua adonannya, udah aku tarik-tarik semuanya dan ini tuh udah lentur banget seperti ini nah sekarang ini mau aku bagi-bagi ini bakalan aku timbang sebarat 25 gram nah ternyata untuk satu warna ini bisa menghasilkan 7 mochi ya sekarang kita ambil satu adonan mochi kemudian kita pipikan seperti ini lalu kita isi dengan selai rasa strawberry kemudian kita lipat dan kita tutup untuk isiannya seperti ini setelah tertutup sempurna kemudian kita masukkan ke dalam baluran maizena-nya tadi nah untuk isiannya, yang warna pink ini menggunakan selai strawberry yang ungu menggunakan selai blueberry yang biru menggunakan oreo dan yang coklat menggunakan selai coklat nah kalau misalkan untuk balurannya terlalu tebal untuk maizena-nya itu bisa dikuas-kuas menggunakan kuas silikon ya kalau udah, disini untuk mochi-nya bakalan aku simpan dalam paper cup seperti ini nah sekarang mau aku kerjain dulu semuanya sampai selesai mulai dari yang rasa strawberry, blueberry, coklat, dan juga oreo oke teman-teman, ini dia mochi-nya udah selesai aku kerjakan untuk semua total yang aku dapatkan dalam satu resep ini adalah 28 peaches nah untuk wadahnya, disini aku menggunakan mica, susis jumbo seperti ini jadi untuk isiannya ada 4 jenis seperti ini ya jadi total yang aku dapatkan adalah 7 cup cuman disini untuk 1 cup-nya udah habis duluan sama anak aku untuk tampilannya, ini bener-bener cantik banget untuk mochi-nya untuk 1 cup seperti ini, aku jual 5.000 rupiah nah langsung aja disini bakalan aku cobain rasa strawberry bismillahirrahmanirrahim masya Allah, untuk mochi-nya ini bener-bener kenyal banget ya teman-teman isinya juga langsung lumer gitu untuk selai strawberry-nya ini bener-bener segar banget pokoknya untuk resep ini, teman-teman wajib banget coba kalau misalkan teman-teman untuk jualan besok ini bisa disimpan di dalam kulkas ya rasanya juga bakalan lebih enak nantinya karena masih asem dingin gitu lah nah itu dia resep ekonomis untuk mochi isi selai hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mencoba karena ini cocok banget buat jualan di depan SD kalau teman-teman suka jangan lupa di like ya oke segitu aja video aku hari ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum